Sampai jumpa di video selanjutnya 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 itu ngangge kotoran hewannya, tapi ayah itu ngadang sama lima, apa kan ngage, jantan fiasa ngage, fiasa gede, jantan ayah itu ngage, yang nate, yang nate kan itu memperbanyak mikroba, mikroba, mikroorganisme, kenapa harus diperbanyak? karena di pertanian karma kultur, maka kekengi ngagunakan pupuk anusifat neginya, jantan orang ngagunakan pupuk anusifat organik, dan ini bisa dibuat sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar, jantan iya kandungannya nore, tadi fiasa ngage kotoran kewan, kotoran-kotoran sabi, terus ayah ngage, iyo di bagi semua orang pernata kan, pada jenama, dicunguk, jenanya, dicunguk, terus ayah itu, komposisi ayah kedua, ngage molase, ata nasi bulan derem teras te, anu sesuanya namak, iya kita ngage, sisa-sisa sayuran, ata nasi, bebuahan sayuran, bebas, bebuahan yang naway, itu sisanya, anu sisanya, dan sisanya disana, orang lupa sesuanya Bumbu buah hang, pacang hangat, sosoknya tadinya. Disampur, cari, bisa puluh meter. Disimpan, diperang selama 14 hari. Kampingan dari Eko Enzim, tapi itu jadi produk yang sangat utama. Mawa Enzim itu bentuknya kayak jeli, warnanya putih. Kalau kita buatnya di wadah seperti ini, berarti bentuknya akan ikutin wadah ini. Jadi lingkaran di atasnya, jadi lapisan atas yang terapung dan bentuknya kayak jeli. Kalau itu kita bisa dapat, itu sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah bisa mempercepan penyembuhan luka diabetes. Itu salah satunya. Dan yang paling diingat untuk pembuatan Eko Enzim itu adalah rumusnya 1, 3, 10. 1 itu molase, 3 itu sampah organik, buah keluaran, 10 itu air. Nah, yang satu tadi molase. Molase itu kalau memang belum terlalu kenal, itu sampah dari pabrik gula. Warnanya sudah tidak putih lagi, jadi tidak dikristalkan untuk menjadi gula putih. Jadinya biasanya itu terbuang. Tapi karena sekarang banyak orang nyari, dijual lagi. Tapi harganya lebih murah. Sebenarnya kalau misalkan susah mencari molase, bisa aja pakai gula merah. Cuman kan harganya lebih mahal. Jadi mending nyari molase. Sekarang di online shop tidak banyak kalau molase. Nah, itu molase atau gula merah. Satu. Yang tiga tadi sampah, buah. Sampah, buah, dan sayur. Tapi yang perlu diingat, buah dan sayurnya tidak boleh yang sudah busuk. Tidak boleh juga yang berjamur. Makanya yang memang sudah tidak layak makan mungkin. Atau sudah layak kayak mangga yang sudah benjut gitu. Biasanya kan orang sudah males gitu makannya ya. Nah, itu masih bisa digunakan asalkan bukan busuk dan ada ulatnya. Dan bukan gula berjamur. Nah, itu bisa dibuat ecoenzim. Lalu sebelumnya air. Air yang bisa digunakan adalah air yang memang benar-benar bersih. Kalau tadi takutnya ketukang dengan PSD yang airnya harus air kolam. Nah, ini malah sebaliknya tuduh airnya air bersih. Air dari air sumur, air PDAM. Nah, atau air dari yang AC. Kan suka ada air ini. Nah, air buah yang AC ya. Nah, itu. Itu satu juga sebelum. Manfaatnya tadi sudah. Itu cara pembuatannya. Nah, lalu benar-benar ditutup di wadah tertutup sampai 90 hari. Dan biasanya kita mengecek di minggu ketiga. Di minggu ketiga kita ngecek, kita ngintip apa yang terjadi di dalamnya. Apakah ada jamur-jamur putihnya atau jamurnya kuning. Jadi ini tadi di bagi tubas gitu. Apakah ada lumut ataukah ada belatung. Di minggu ketiga kita ngintip. Nah, itu cuma sebentar aja kita melihat apakah kalau nanti ada jamur yang hitam itu bagaimana. Itu nanti akan dibahas lebih lanjut sama Kangal Fijal. Karena kalau di sini juga mungkin cukup ya waktunya. Akhirnya saya juga tidak terlalu ahli, tapi salah juga. Jadi itu di minggu ketiga kita ngintip. Nanti di hari ke-90 baru bisa panen. Kebetulan kita belum panen nanti selalu tanggal 22 April. Itu untuk Eko & Zip Bali. Jadi tadi anak-anak udah misalkan sampah, sampah plastik udah jelas-jelas kita jadikan Eko-Bri. Lalu sampah organik kita pilih dulu. Yang masih rada bagus kita masukin ke Eko & Zip. Yang sudah rada sisanya kita masukin ke VOC atau ke Bio-Pompa. Nah, itu lalu kalau misalkan sudah tidak bisa terolah lagi, kita langsung masukin aja ke TONG de-Komposter. Namanya bisa jadi de-Komposter atau komposan. De-Komposan atau komposter. Jadi sampah itu TONG de-Komposter. Intinya adalah mengkomposkan atau membuat sampah organik itu menjadi kompos. Menjadi media tanam nantinya. Nah, kalau tadi Bapak-Ibu sudah rada-rada keliling, di setiap kelas itu ada TONG yang bertingkat, yang bawahnya ada kerangnya. Nanti mungkin TONG de-Komposter bisa melihat lagi. Itu TONG komposan tadi atau TONG de-Komposter tadi. Nah, TONG de-Komposter itu jadi dua lapisan. Lapisan atas untuk sampahnya, sampah organiknya, lapisan bawah untuk kampung airnya. Supaya si sampah organiknya yang kering dan cepat membusuk, cepat mengkompos. Jadinya, jadi balik lagi ke tanah. Jadi di bawahnya itu air. Untuk menampung airnya. Terus ada kerangnya untuk panen airnya. Supaya airnya tidak kebuang gitu saja. Sebenarnya prinsipnya mirip-mirip sama biopori yang biasanya untuk kompos. Kalau biopori kan kita lubangin, sampah organik kita masukkan ke situ, nanti airnya, sisanya itu yang tanah gitu saja. Untuk resapan air. Dan komposnya, jarang sekali ya orang yang nyidup lagi untuk jadiin media tanah. Kalau ini kan kita bisa pakai lagi untuk media tanah. Nah, airnya itu namanya air lindi. Ini salah satu produknya. Kebetulan, warnanya pasti akan berbeda-beda karena sampah organik di masing-masing kelas juga kan beda-beda. Ini kebetulan warnanya hitam pekat sekali. Ini dari kelas yang ujung. Kelasnya buasi. Jadi ini yang saya panggil salah satunya, air lindi. Nah, yang kalau dibilang tadi, sama sih fungsinya kalau untuk ke tanah, untuk menghidupkan kembali mikroorganisme di dalam tanah. Untuk air lindi ini, yang menyuburkan tanaman. Ya, dari yang sebelum-sebelumnya kan kita tahu ya, air sampah biasanya itu berguna. Sampah organik, airnya berguna untuk kesuburan tanah. Itu terus kalau misalkan, itu tadi, tong de kompos... Tidak. Sampah kompos. Iya, tong kompos. Itu ibu-ibu. Nah, jadi kalau tadi sampah organiknya sudah ke ekoprik, sampah organiknya ke ecoenzim, ke POC, ke tong. Lalu kalau misalkan sampahnya sudah terlalu banyak di sekolah ini, kita kemanain? Kita arahkan ke banana circle. Banana circle. Jadi sampah-sampah organik, yang mungkin sampah yang akan dibuang masih banyak, tapi tongnya sudah penuh di masing-masing kelas. Ini sampah di tong ini akan dikemanain? Kita arahkan ke banana circle. Sebenarnya fungsinya sama, cuma bedanya airnya sudah tidak bisa dipanen lagi. Karena di banana circle itu, kita membuat menggali tempat sampah, itu dalamnya sekitar 1 meteran. Kalau untuk diameternya tergantung, sampah kita banyak atau enggak, untuk sampah organiknya. Jadi bisa gede, bisa juga kecil. Kenapa enggak terlalu dalam? Takutnya berbahaya juga kalau ada yang dibuang ke dalam. Nah, jadi sekitaran 1 meter. Nanti dari tong dibuang ke sana, fungsinya sama untuk mengkomposkan, untuk membuat pembusukan dari sampah-sampah organik tadi, supaya bisa dipakai ke media tanam. Nah, lalu di sekelilingnya itu ditanami dengan pohon pisang. Makanya disebut dengan banana circle, karena lingkaran pohon pisang. Kenapa pohon pisang? Karena ada 2 jenis tanaman itu yang akarnya mengandung bakteri yang baik untuk pembusukan, sampah organik, dan menghidupkan kembali mikroorganisme di bawah, yaitu banggu dan pisang. Lalu, kenapa kita miliknya pisang? Karena pisang lebih melembabkan akarnya. Jadi lebih lembab untuk mempercepat proses pembusukan. Itu paling dari saya, Ekoenzim, lalu tadi tong, tong pengompos, sama banana circle. Lalu, itu untuk yang pengelolaan sampahnya. Lalu yang satu lagi materi yang saya sampaikan adalah tentang vertical garden. Vertical garden itu, namanya vertical berarti ke atas, garden berarti taman, ya sesimpel itu lah ya. Nah, sesimpel itu berarti taman yang memang sudah atas. Kalau di sekolah kita, kebetulan yang sudah dibuat, itu adalah vertical garden dari palet bekas. Palet bekas. Jadi, ada di sekitar musola, ada juga kalau pisangkan yang dari atas, dari SD, itu bisa melihat langsung vertical garden-nya dari palet. Di ruang guru juga ada beberapa. Bukan cuma dari palet bekas, sebenarnya itu bisa dari pipa bekas, bisa dari botol bekas, bisa dari bambu, dan sebagainya. Itu mungkin banyak versi di luar sana. Nah, intinya, ini adalah mindset yang akan kita ajarkan ke anak-anak. Kalau misalkan emang, kan anak-anak di kita banyak sekali. Mungkin ada yang, di rumahnya tanahnya luas, berarti kita tunjukkan gimana caranya membuat bedengan, atau kita tunjukkan caranya, kalau misalkan tanah luas harus ditanami apa, dan sebagainya. Tapi kalau misalkan anak-anak yang rumahnya terbatas, mungkin di komplek atau gimana, yang nggak punya pekarangan lagi, tidak punya taman, harus memanfaatkannya dengan cara bagaimana. itulah yang kita tunjukkan dengan vertical garden. Jadi di sini cuma sekedar laboratoriumnya, kayak yang menunjukkan gini loh, vertical garden bentuknya, jadi anak-anak bisa membuat di rumah. Paling itu yang bisa saya sampaikan, semoga menambah informasi sedikit, untuk Bapak-Ibu semua. Saya kembalikan kepada teman-teman datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Namanya lupa ya. Jadi menggunakan selang gitu kan ya Pak, biasanya kayak gitu ya. Jadi ketika misalkan ini tong, tapi dimasukin ke air, yang menggunakan air biasa, pakai selang gitu ya. Pergian air om gitu. Jadi tidak boleh dibuka, itu kan selama, pembuatannya itu kan selama 90 hari ya. berarti bahan-bahannya itu dari sayuran atau buah-buahan, Pak? Yang buah-buahnya itunya, bahan utamanya gitu. Buah dan sayur boleh, asalkan tidak yang berlemak, lemak dan tidak berminyak kayak kelapa, alkumkar, gitu. Sama yang tadi ya, nggak boleh busuk, nggak boleh berjamur. Itu nggak boleh ada ulatnya gitu. Iya. Tergantung kita maunya, untuk apa? Kalau misalkan gini nih, Kang Afrizal bilang ke kita, kalau mau dipakai sebagai air freshener juga, berarti banyakin buah-buah biar aromanya nanti lumayan. Iya, wangi. Itu kalau untuk Pak Arisa. Tadi pertanyaannya sudah selesai atau belum? Atau masih ada kelanjutan? Sudah. Sudah, Pak. Dan tadi tentang takut meletak, itu sebenarnya ada yang pernah membuat modifikasi supaya gasnya nggak keluar dan tidak menghasilkan ledakan, dialirkan ke suatu tempat, tapi ternyata tidak terlalu efektif. Nah, jadi Kang Afrizal itu mensiasati dengan penggunaan wadah yang pertama jangan pakai kata, itu sudah jelas, karena antisipasi kalau misalkan pecah, takut-takutnya malah rentan-rentan. Terus, wadahnya jangan yang mulutnya kecil. Jadi, kalau bisa ya rata. Makanya kita pakai yang kayak gini. Soalnya ada anak-anak yang pernah buat pakai botol aqua bekas, nah itu juga rentan pecah, pecah di rumah malah berantakan. Jadi, baunya juga lumayan. Nah, itu yang pertama tadi, yang pertama tadi jangan kaca, mungkin ada yang pakai selang, tapi itu ribet kan jadinya, udah gitu emang harus tahu fisikanya dan lain-lain. Yang kedua tadi mulutnya jangan yang kecil, yang ketiga jangan penuh. Jadi, sisakan untuk udara. Makanya kalau ngebuka, kita nggak yang sering-sering banget. Kalau memang takut-takut banget untuk meledak, silahkan disesgituin aja sering-sering sekali gitu. Terlalu langsung tutup lagi. Atau kalau misalkan kalau gini kan berarti dibuka, gitu doang untuk ngeluarin gasnya, udah tutup lagi gitu. Jadi, kalau kemarin kita di prakteknya adalah setidaknya volume total semuanya, 3 per 4 dari volume wadahnya. Jadi, misalkan volume wadahnya 200, berarti 150 itu udah penuh semuanya. Yang 1, 3, 10 tadi. Ya air, ya sampah organik, ya molasenya, itu udah disitu semuanya. Makanya ada trik orang yang dia menandai dulu. Menandai dulu. Jadi, misalkan wadahnya ini 200, dia nandai berarti harus 150. Berarti 1, 3, 10, dibagi lagi kan jadi 14 ya. Jadi, sisanya itu dibagi sama 14. 1, yang 1 tadi molase, yang 3 sampah organik, yang 10 tadi air. Jadi, diisi dulu sampai garis gitu molasenya, terus diisi lagi sampah organik sampai garis gitu, diisi lagi sama air. Ya, fungsinya itu supaya ada ruang untuk gas yang dihasilkan oleh fermentasinya tadi. Itu trik supaya tidak meledak. Kalau untuk pakai pipa dan selang, kita kebetulan gak pakai, karena kita pakai trik yang itu tadi. Paling itu aja. Paling itu, Paling itu. Ini perkanyaannya bukan ke yang ini ya, ke dasar. Tadi saya tertarik dengan ruang masyarakat itu kan mendengungkan apa namanya, TNPA ya, TNPA yang dibawa artikan itu. Tadi disebutkan sama Pak Sotian itu bahwa latar belakang dari kejadian itu gak ujung-ujung. Tidak ada betul-betul saja tentunya. Ya, latar belakang dasar pemikiran. Disebutkan ada 3 ya, Senjangan ekologi, kesenjangan sosial, dan kesenjangan sexual. Oke lah, untuk kesenjangan ekologis itu, saya bisa menerima gitu ya. Karena ya Pak saya, ya bener ya, kalau sampah terlebihannya itu memang menimbulkan mekanan dan sangat berbahaya sekali untuk atmosfer kita. Tetapi untuk kesenjangan sosial sama kesenjangan spiritual sampai, sampai, tadi saya berpikir apa hubungannya ya, antara TNPA dengan sosial dan spiritual. Apalagi tadi, hubungan sama bunuh diri apa? Apa hubungannya? Orang menanam? Dengan tidak bunuh diri gitu. Apakah dengan menanam kita tidak akan menghalangi kita untuk melakukan bunuh diri? Atau dengan kita menanam itu terakhir yang membuat kita menjadi, apa namanya, sosialnya menjadi tidak terlalu, tidak terlalu besar gitu. Mungkin Pak, itu bisa dijelaskan secara lebih spesifikitnya ya Pak? Pak dia mau jawab. Ya, baik. Ini bagus nih pertanyaannya, saya tunggu-tunggu seperti ini. Ada tinggi kesenjangan, kesenjangan ekologis, sosial, sama spiritual. Tidak baik itu, tadi saya katakan tidak hanya bertukar tanam, tidak hanya bertukar tanam ya, tapi TDIBA secara definisi itu adalah gerakan pendidikan karakter. Kalau sudah menyakut gerakan pendidikan karakter, berarti ada bagaimana TDIBA ini menjadi sebuah media atau alat untuk alat-anak bisa belajar karakter. Begitu ya? karena ketika menanam itu, tidak hanya kita menanam, enggak kayak gitu. Dalam proses menanam itu, ada banyak proses karakter yang dibangun oleh anak-anak ya. Contoh, dalam menyemai, kartu apa yang dimunculkan? sahabat, lumuang, 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 enggak hanya berbuah, lumuang muncul aja, luar biasa. Ketika kita menyemai, apakah semua akan hidup? Belum tentu, lagi diadirkan ke anak-anak. Nah, ketika kita menanam dalam permakotor ya, kenapa sih enggak boleh pakai pukul pesesida? Kalau kita jelaskan dalam definisi teori apaan sih, apapun, kita akan menunjukkan. Kalau kamu memakai pesesida, maka berapa mikroba yang akan mati? Nah, itu kan empati ya? Cacing, coba empati. Bayangkan, kamu akan membunuh cacing. Karena ketika kita melihat sebuah tanah, tanah ya, tanah ya, itu kita, kalau setelah kasar-kasar, dekat tinggalinya, tapi ketika kita melihat kejauh ke dalam sana, itu banyak puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan, mikroba yang hidup di sana. Ayah kewuk, ayah, nah, adanya, ayah keang, ayah keang gitu ya, cacing, ayah, ayah, rinyuh, kaki seribu, ketika sedikit itu, uh, uh, ada banyak musikroba. Bayangkan, kalau pakai pesesida. Nah, ini, ini yang kesenjangan spiritual. Jadi, kalau kita mengajarkan ke anak-anak, berarti kita akan menjadikan empati. Kita mengajarin ibu sahabat. Kalau kami menghadapi masalah, dia bersahabat. Ternyata dalam TDBIA ini adalah beberapa kartu yang diajarkan selain karakter kita bercocok tanang. Nah, bayangkan, kalau misalkan kita mengajarkan kesabaran, tadi kalau misalnya kasusnya bunuh diri ya, bayangin coba, berbagai masalah yang kita tempat. Karena dalam anak-anak itu banyak masalah, Pak. anak-anak itu pasti punya masalah. Ada hama. Emang ketika pernah kututut tanpa hama, oh banyak. Ketika ini harusnya ayah diimah alus, diimah mudel, gitu ya. Banyak hama yang muncul, banyak hilun, misalkannya, atau misalkan ada bekicot. kita ajarkan ke anak bahwa memang ini adalah masalah, masalah yang muncul. Kita, kita aikan ke kehidupannya bahwa memang setiap orang itu memiliki permasalahan. Permasalahan yang muncul dan bagaimana kita bertahan, bagaimana kita seragot, bagaimana kita memiliki kemampuan resiliensi, bertahan pada cobaan. Kalau kita benang-benang di permafutur itu, contohnya menyemai ya jangan jauh-jauh deh. Kalau kita menyemai, kita menyemai 100, akankah hidup semuanya? Enggak juga ternyata. Ternyata itu yang ditentangkan ke anak-anak. Bagaimana dia bisa berkempati kepada orang lain. Dalam dia pembuatan ekoenzim, ekoenzim itu pembuatan ekoenzim, itu ternyata ada kolaborasi antara anak kerjasama, empatif. Bagi tugas, mungkin ada yang bikin ekoenzim enggak semua di gawetu serangan. Karena ngukur takaran gelas untuk air di ekoenzim itu harus pas, setiasa. Ekoenzim ada buahnya, kalau berlebih itu gagal. Kalau kurang, apalagi? Kotor, apalagi? Makanya ekoenzim itu adalah salah satu produk nutrisi yang memang ngelatih agak manja dengan biopon atau POC. Tapi POC ini kebioopon, aku akar, aku hajar. Kurang-kurangnya sokotor lagi. Tapi kalau ekoenzim itu luar biasa. Kita akan sehat. Makanya ketika kita membuat ekoenzim, bayangkan. kita sudah membuat bagaimana kita mulai mengkondisikan kita steril kan? Dari aku cuci tangan dulu, step by step. Motongati, maka ya gitu kan. Speed gitu ya. Kita pilih, kita cuci dulu. Itu tahapan-tahapan yang mudah-mudahan bisa menumbuhkan karakter keanakan. apalagi kalau mengguluhan. Wih, guluh. Cina-tahapan jatuh. Nah, gitu. Nah, itu yang akan dimunculkan ketika di TDB. Ketika tai domba salah si anak rumahan misalnya mau tai domba mana ogris. Tapi ketika di TDB. Mereka sudah mencoba untuk berintasi dalam hal itu. Kan bisa berhempati loh. Kalau di TDB. Bisa berhempati kuasanya ketika berkecokaran itu gak hanya kita memaksakan diri sendiri. Nyabutan jukut, gulma, bayangkan. Itu kan kesabaran. Lu sabar, gua bisa. Gulma, cakir. Nyiram setiap hari. Nah, itu menurunkan karakter kalau secara apa kesenjangan spiritual ya. Maka dengan munculnya karakter itu itu menjawab kesenjangan spiritual yang selama ini muncul di anak-anak kita. Dan kosong. Dan ada gitu. Ada loh. Orang yang ketika dia ngobrol dengan tanamannya. Dia aja ngobrol. Itu udah coblok di dalam ternyata. Eh, solusinya tuh teman-teman menilai layu. Bisa ngomong. Di Jauh, saya minumnya. Bawa. Itu interaksi bongan tanaman. Mereka tuh gak bisa ngomong. Tapi mereka menunjukkan dengan sikap aduh aku telai. Misalkan gitu ya. Kita gemburkan tanahnya di Oyos lah kalau boleh di gemburkan tanahnya. Nah, begitu banyak karakter yang dibangun di pertanyaan termalukat atau di TDBA itu sendiri. Mulai dari kita hablu minar nas, hablu minar lo, sama hablu minar alam. Makanya TDBA itu ada tiga. Ini katanya baktika diri, baktika alam, juga baktika sesama. makanya baktika diri itu gak baktika urang. Urang harus dilatih diri urang, alhamdulillah. Baktika alam, urang harus berbaktika alam, alam menunggu semerat ke urang sadayana, gitu ya. Atas izin alam gitu. Kehirupan. Kehirupan, te. Baktika sesama, lamut. Nah, ini baktika sesama. Ini adalah kesenjangan sosial. Baktika sesama, te. Jadi kita ngasih ke orang lain. Makanya di TDBA itu ada yang lainnya, konsep kedaulatan pangan. Lalu kita kemandirian pangan dulu. Kalau mandiri itu kan kita bisa makan apa yang kita tanam. Tanam apa yang kita makan. Nah, kalau udah daulat, itu ujian-ujian kita bisa membeli ke orang lain. Makanya dalam posib ke orang-orang ada yang namanya sodato dan barokah. Makanan itu hanya halal, Bapak Ibu, tapi harus toyin. Toyin apa? Baik. Jadi, makan itu harus yang halal dan toyin. Nah, makanya ketika konsep sosial, bayangkan coba kalau kita sudah bisa memproduksi makanan-makanan alaminya dan kita jual ke pasaran, pasarnya ada, kita jual biopon, kita jual ekroenzin, dan kita buat cat sendiri, dan kita buat sedekah ke semua orang-orang yang membutuhkan, Insya Allah, tidak ada lagi yang namanya kesenjangan sosial. minimal yang sayuran-sayuran wangang sehari-hari Insya Allah, itu akan terpenuhi. Makanya kita akan ada yang namanya stunting. No, tidak ada stunting kalau kita berdaya. Kenapa? Karena kesuka buktian, kan? Nah, yang kebanyakan kita sekarang usbun tanya, benih itu kan ada benih bida, ada benih GMO, baru GMO itu udah luar biasa. ada rekayasa genetika, bayangkan bapak-ibu ini di rekayasa dari tetanak, misalkan, ada semangka, 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 padahal kita semangka itu aja sekian. Sekarang enak kita makan, walau alam. Tapi kan, kalau udah rekayasa genetika, guru impa lebih tahu, itu akan mungkin berpengaruh kepada kita, apa yang kita makan kan masih membentuk rantai apa ya, kromosom ya, kalau gak salah. Mungkin boleh jadi ada beberapa penyakit yang timbul. penyakitnya penyakit simsalabi, misalkan. Yang dulu gak ada, sekarang ada. Kenapa? Karena mungkin makanan yang kita makan. Karena dalam hal-hal saya mendalam apa pokoknya, semua penyakit itu bahasa dari perut. Perut dari apa? Makanannya kita makan. Makanannya harus kalan dari barna. Itu secara sosial. Berarti, ketika kita berhasil menggulirkan dari barna ini, insya Allah ada konsep berkah, kita konsep dan insya Allah tidak ada lagi yang nanya stunting, tidak ada lagi yang gak banyak bakaran. Karena mereka akan memakan apa yang kita tanam dan menanam apa yang kita menanam. kalau mau dimakan hari ini, karena untuk melisoksi sama Pak Choy Wai Ma, ayah insya Allah dari mana? Mungkin kalau dia gak bisa menyewa, mungkin ada telangannya yang memang berinfarkt kepada dia. Wah, luar biasa. Itu mungkin sekilas ya bahwa memang efek domino dari TDBA. Sekarang mungkin gak akan dirasakan, tapi 10 tahun, 20 tahun yang akan misya Allah mungkin akan lihat dengan catatan, kita konsisten dan isi koma dalam menetapkan itu dalam kehidupan seharusnya. Mungkin itu Pak, saya pahamnya. Jadi, memang ya secara sosial, secara religius, pastilah yang namanya catatan yang dibalik etikan, ada suatu proses, ada kegiatan di mana secara religiusnya otomatis kan kita mengolahkan sendiri, menanam sendiri, makan sendiri. Pasti apa yang kita makan insya Allah ya kalah. Untuk iban. Sedangkan sosialnya, ya tadi itu ada daulat tangan, Ini memang kita bisa berlaju. Dengan hal ini, secara tidak sadar, kita sudah hubungan sosial kita, Bapak Ibu dari Sukasai sengaja datang ke sini. Akhirnya hubungan sosial kita jadi ada. Karena TDBA. Jadi Insya Allah dengan TDBA ini hubungan sosial, hubungan dari kita, hubungan dengan sesama itu Insya Allah. Akan diterjari dan akan berkaitan sama lain. Begitu Bapak Ibu, penjelasan dari kami, hanya itu yang kami bisa. Kebenarannya dari Allah, kesalahan dari kami, kami hanya sama-sama belajar, mari kita untuk sharing, mungkin nanti akan berbeda, mungkin kendara-kendara yang ada di lapangan nanti di Sukasai dengan di SMP 10. Karena mungkin bentuk tanah yang berbeja, iklim, situasi, mungkin ya. Mudah-mudahan Sukasai lebih sukses dari SMP 10. itu maaf sekali lagi saya mematahkan wajah ikan meri, sekali lagi mungkin karena kami yang duluan ditatar sehingga dilatih, sehingga kami duluan mengetahui. Tapi percaya di Sukasari ada tim pengembang. Pak Heri itu adalah termasuk tim pengembang, Insya Allah Sukasari ada tim pengembang. Ayo jadi sederhana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bangga gelip adekalap banget lihat hasil tatanen yang kita punya. Kak? Hasil tatanen.